Intro Ada beberapa pertanyaan dari akun Instagram dan juga Facebook Suara Tebu Irang Pertanyaan pertama dari Ahmad Yusuf 34 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya bagaimana cara menyadarkan orang tua supaya kembali ke syariat yang benar Padahal di sisi lain anaknya sedang menghafal Al-Quran Untuk pertanyaan Mas Yusuf Dengan orang tua hati-hati Apapun bentuknya, apapun perilakunya itu orang tua kita Itu yang perlu ditekankan Jadi apapun bentuknya Walaupun kafir itu orang tua kita Dan kita hormati secara manusia Sebagaimana Asma Asma itu Kakaknya Sayyida di Aisyah Ketika Bertanya kepada Rasulullah Boleh enggak Aku menyambung Ibuku yang masih musyrik Ya Sambung lah Enggak apa-apa Jadi berbuat baik Nah sekarang kalau orang tuanya Tidak sesuai dengan aturan agama perilakunya Anaknya menghafal Al-Quran Tapi ibunya pacaran Ada janda itu yang pacaran Misalkan ya Satu Hati-hati cara negor orang tua Pertama kita doakan dulu Kita doakan Kita bacakan fatihah Kepada Nabi dan Merekat Muqarubin Nabi Muhammad Merekat Muqarubin Kemudian kita fatihah Orang tua Jadi hatinya yang kita nasihati dulu Kalau hatinya kena Insya Allah Sebab Namanya orang tua Tetap orang tua Jadi kita nasihati Hatinya Dengan apa ya Dengan fatihah Dengan doa Kita doakan Terus Kayak Abu Rairoh Abu Rairoh itu Pernah mengeluh kepada Rasulullah Karena Ketika ibunya tahu Bahwa Abu Rairoh ini Masuk Islam Ibunya itu mogok makan Sampai mogok makan Kamu kalau Masuk Islam Tidak keluar lagi Saya mogok makan Akhirnya mengeluh pada Rasulullah Minta didoakan oleh Rasulullah Didoakan oleh Rasulullah Lama-lama masuk Islam juga Jadi dengan doa Jadi dengan doa Dasatnya doanya disitu Jadi jangan dikasar Orang jelek Kalau kita kasar Kadang malah menjauh Kita harus tahu Bagaimana kelemahnya Ruh PE kata orang Jawa itu Di mana titik kelemahnya Orang itu bisa taat Jadi kita ingatkan pelan-pelan Dengan cara yang baik Kalau tidak bisa sendiri Kita minta Tolong orang lain Kayak ceritanya Mu'alaf itu Mengingatkan orang tua Mengajak orang tua Yang masih kafir Susah sekali Kalau dibilangi Kamu itu kencengku Diajak masuk Islam Dibilangi Untuk diajak baik Orang itu bilang Kamu itu kencengku Gak tahu apa-apa Nah ini yang susah Maka harus Bijak dengan cara yang baik Kalau perlu Minta tolong orang lain Tapi sekali lagi Doa Itu dasar sekali Jadi tetap Kita doakan Supaya anak Supaya orang tua Kembali ke jalan yang Benar Kalau orang tua Kena pelet Kena sihir Ya kita doakan Itu tadi Baca fatihkan Abu Hamad Malaikat Muka Robin Supaya cabut Santetnya Karena orang itu Kadang dipengaruhi pikirannya Karena sihir Maka harus Dibuang sihirnya Baru nanti Dia sadar Bisa berpikir jernih Sekali lagi Doa Yang terpenting Setelah itu Kalau sudah kita doakan Baru kita ingatkan Atau bareng Tapi yang baiknya Kita doakan dulu Saya kira itu Untuk Mas Yusuf Tidak tahu dari mana Mas Yusuf Tidak nyebutkan Ya pokoknya Mudah-mudahan Diberi Kesabaran Diberi pertolongan Alayhi Allah Ibunya Benar-benar Menjadi baik Allah Allahumma asliqlaha Allahumma asliqlaha Allahumma asliqlaha Ya Benar-benar подарap Robert You Benar-benar